Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan Dan juga semoga Allah selalu menjaga kita semua ya Amin ya Rabbah Alamin Oke untuk hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran tentang Nakhwarijul huruf ya Nakhwarijul huruf Tempat-tempat keluarannya huruf Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yaitu Mempelajari huruf fa dengan harokat u ya Atau doma Biasanya kita baca u Seperti ini fu Dan sebelahnya disini ada huruf kof Berharokat Doma atau u Dibacanya pu ya Pertama-tama kita harus mengetahui Huruf fa ini ya Tempat keluarnya yaitu di Bibir bagian dalam Disini ya Bibir bagian dalam Bertemu dengan gigi seri atas Gigi seri atas yang di depan ya Jadi seperti fa dan mengeluarkan angin sedikit ya Fa atau fu Fu ya Kalau u berarti dimonyongkan gibirnya Fu gitu ya Fu Fu gitu ya Jadi gigi bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas Lalu yang kof Huruf kof ini Pangkal lidah di dalam ya Pangkal lidah itu di dalam Bertemu dengan langit-langit atas Langit-langit bibir kita Di dalam mulut ya Jadi untuk huruf kof ini Tempatnya yaitu di Pangkal lidah Bertemu dengan Langit-langit atas Jadi ku Ya Apa? Ku ya Di u kan Ku Langsung saja kita mulai masuk ke Huruf fa ya Kita latihan Pertama Coba diikuti A Apa? A Da Fu Ya Coba ikuti lagi A Da Fu Ya Selanjutnya yang di bawah Fu Ba Ta Ya Fu Ba Ta Selanjutnya Fu Da Sa Perhatikan di Posisi harokatnya ya Yaitu ada Gomah Gomah itu Memonongkan gibir Seperti u Ya U Dibasanya jadi fu Ya Apa? Fu Fu Da Sa Ulang lagi Fu Da Sa Ya Selanjutnya Kita masuk ke Menyambungkan Hurufnya ya Coba Kita ikuti ya Di sini Huruf Huruf Fa Dengan Titik ya Masih titik satu Berharokat Dolmah U Ya Bikin seperti U Ya Seperti ini Begitu ya Lalu di sebelahnya Lalu di sebelahnya juga Kita garisi Di bukunya ya Ini Fa Berharokat Gomah Ya Nah ini untuk huruf Fa Atau Fu Berharokat Gomah Selanjutnya Yang di sini Ada huruf Kof Ya Tadi tempatnya Di pangkal lidah Di dalam ya Pangkal lidah Di dalam Bertemu dengan Langit-langit Atas ya Langit-langit Mulut Langsung saja Kita mulai Ku Apa Ku Dimonyongkan ya Ku Perhatikan Ku nya di sini ya Ku nya di sini Ku A Da Ya Seperti perahu ya Ku A Da Yang bawahnya Bu Perhatikan Ini ku nya ya Perhatikan Ku nya di sini Ya Bu Ku Ta Apa Bu Ku Ta Perhatikan Ku nya Berlangsungnya ya Selanjutnya Yang di bawah Sa Da Ku Apa Belum lagi Sa Da Ku Ya Ini untuk huruf Kof nya Atau dengan Harokat Lomah Atau ku Ya Dimonyongkan Bibirnya Ku 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 Ya Seperti itu ya Selanjutnya kita Menyambungkan hurufnya ya Coba ikuti ya Dengan Hukunya Huruf Kof Seperti perahu Lalu Kasih titiknya dua Dan Berharokat Lomah Atau ku Ya Selanjutnya Yang di sebelah Dari atas garis Ke bawah Tarik Terus kasih Bunderan Di atasnya Lalu titik dua Set Dua Lalu kasih U nya di sini ya Atau Lomah Nah Begitu ya Nah ini untuk huruf Fa Berharokat Lomah Jadinya Fu Ya Ku Perhatikan Fu Lalu juga di sebelahnya Ada huruf Kof Berharokat Lomah Atau Ku Ya Alhamdulillah Mohon untuk anak-anak Diikuti ya Mempelajari Huruf Fa Berharokat Lomah Dan Kof Berharokat Lomah Nanti anak-anak Bisa diikuti Di bukunya masing-masing Dengan melihat Video Ustadz ini ya Ya Semoga Allah memberikan kemudahan Untuk kita semua Dalam Mempelajari Ilmu Al-Quran Amin Yorbal Al-Alamin Sekian dari Ustadz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!